Mari mati lho! Danu mendadak viral di media sosial TikTok setelah diunggah oleh akun Ed Muhammad Danu 58. Danu yang merupakan seorang real fans awalnya tengah merekam perjalanan kereta api di sekitar perlintasan sebidang kawasan Senen pada Sabtu 18 Mei 2024 malam. Danu kemudian melihat sebuah bajai menerobos palang pintu yang sudah tertutup dan berbunyi. Selain itu, si sopir rupanya juga melawan arah. Namun, bajai tersebut tak bisa melewati perlintasan sebidang lantaran palang pintu sudah tertutup. Kebetulan banget ada KRL lewat. Untungnya, KRL yang hendak masuk stasiun Senen bisa memelankan lajunya. Ujar Danu seperti dikonfirmasi tribun jakarta.com. Gara-gara ulasi sopir, KRL sampai berhenti hingga sekitar 10 menit. Sontak, usai kejadian itu, petugas pun mendorong bajai tersebut mundur menjauhi perlintasan sebidang. Bukannya merasa bersalah, sopir bajai tersebut mengomel-ngomel saat ditegur petugas. Lantaran dirinya yang merasa tak bersalah dengan apa yang baru saja dilakukannya. Hingga pada akhirnya, si sopir kemudian diamankan ke posko terdekat untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.